Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Selamat datang kembali di channel One's Official Teman-teman Dimanapun berada semoga selalu Selalu dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan tentunya kita juga semoga selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya rabbal alamin Oke teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan mereaksen kembali Sebuah ceramah atau sebuah tanya jawab Daripada Ustadz Abdul Somad Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya Saya akan mengembangkan channel ini Dengan konten-konten reaksen Tentunya yang akan kita reaksen adalah Konten-konten yang positif Konten-konten yang sekiranya bisa menambah wawasan dan keilmuan kita Oke guys langsung saja kita ke video yang akan kita reaksen Disini dengan judul Nah disini videonya ceramah plus tanya jawab Tapi yang akan kita reaksen yaitu adalah tanya jawabnya saja Karena durasinya sangat panjang sekali Oke langsung saja kita simak dan dengarkan videonya Saya memakai handset terlebih dahulu Pak Ustadz badan saya bertatu Oh yang bertanya badannya bertatu Kalau sholat Kalau sholat-sholatnya sah Orang yang bertatu mandi wajibnya sah Wuduhnya sah Yang sudah bertatu Tak usah kau ambil setrika Lalu kau setrika tatu Biarkan aja tatumu apa adanya Seluruh orang di dunia ini mengatakan sholatmu tidak sah Ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan sholatmu sah Tapi yang belum bertatu jangan buat tatu Nah yang belum bertatu jangan buat tatu Ini orang waktu muda dulu tatunya udah kobra Setelah tua kena diabetes kurus jadi cacing pita Waduh jadi cacing pita Tadinya ular kobra sekarang jadi cacing pita gara-gara kurus keriput Wais burung garuda nih Burung garuda jalan burung puyuh Burung puyuh Burung garuda jalan burung puyuh Dia sudah tobat di ence orang Pak Bapak bertatu kan sholat bapak tidak sah Waduh Menangis tadi Udah lelisut keriput gak sah Tenang saudaramu sholatmu sah Tidak usah kau risaukan masalah tatu itu Nah itu guys penjelasan daripada Ustadz Abdul Somad Orang yang ditato apakah sholatnya sah Nah Ustadz Somad menjelaskan bahwasannya Orang yang ditato itu wudunya sah Mandi wajibnya sah Lalu sholatnya juga sah Jadi bagi yang sudah bertato Ya kalau sekiranya memang itu dihilangkan tidak menyakiti diri kita Ya gak apa-apa Tapi kalau dihilangkan malah menyakiti diri kita Sebaiknya dibiarkan saja Karena menurut Ustadz Abdul Somad juga Tentunya Ustadz Abdul Somad mengutip daripada Mengutip daripada ulama bahwasannya Orang yang ditato itu Mandi wajibnya sah Sholatnya sah Wudunya juga sah Ustadz ada tatu Lulu Lulu waktu sekolah Tapi tatunya tidak permanen Sebelum merangkat sekolah Ambil sepidol Waduh Tailalat Ustadz Jujur saya pernah sholat sambil mabuk Waduh Kau sholat sambil mabuk La takaramu sholatawaantum sukara Jangan kamu sholat ketika sedang mabuk Ada dulu zaman kejadian Zaman nabi orang sholat Ketika sedang mabuk Ada Ketika sedang mabuk Dia sholat Baca sholat Al-Kafirun Gak dapatnya simpang lakum dinukum waliyadid Simpangan lakum dinukum waliyadid katanya Sholat ketika sedang mabuk Saking mabuknya Akhirnya muter-muter aja Lakum dinukum waliyadid Alir dan berakal Orang yang mabuk akalnya hilang Itulah mengapa Allah haramkan narkoba Karena menghilangkan akal Kalau sudah kau kena rusak error Gila mati Ustaz saya pernah mencuri Tapi hasil curian saya Saya sedekahkan Ini pasti yang buat pertanyaan Robin Hood Wah ada Robin Hood pun yang bertanya Saya baru tahu nih Pak Karutan Ternyata Robin Hood merada disini Warga binaan rutan salepah Kita tidak bisa mencuci dengan air kencing Ibu lagi ngapain bawa nyuci Nyuci kain Iya Pakai air apa? Air kencing Nyuci pakai air kencing Makanya berutu Airnya harus air suci mensuci Kan untuk pakai air kelapa Air temukan bisa Air hujan Air mata air Air sungai Air laut Tidak bisa Inna allaha tayyibun Allah maha baik La yakabalu illa tayyiban Tidak menerima Kecuali dari yang baik Baik-baik Duit hasil mencuri Duit hasil korupsi Duit hasil nepotisme Duit hasil riba Diberikan sedekah Tidak diterima Allah Dibawa ke Makkah La baik Allahumma la baik La baik Allahumma la baik Apa kata walaikan La la baik Wala sahdai Kata dapat haji mabur Karena kita merangkak Dengan uang Hasil curian Hasil riba Hasil narkoba Hasil merampas Islam mengajarkan bersih Awalnya Itu pentingnya kita mencari Yang halal Agar amal kita Diterima oleh Allah Saya ditahan Sudah tiga bulan Akhirnya saya tidak bisa Memberikan nafkah Lahir batin pada istri Apakah saya masih sah Menjadi suami Bagi istri saya Ingat dulu Adinda Saudara kuah Dukau nikah Disuruh pak kuah Baca Siwat Tak Kalau saya meninggalkan istri saya Tiga bulan lamanya Tidak memberikan nafkah Sohir dan batin Atau menyakiti fisiknya Lalu dia melapor Kepengadilan ada Dan hakim menjatuhkan Talaksa itu Kepadanya Maka jatuhlah Talaksa Kalau dia melapor Ternyata begitu Kau telpon Assalamualaikum Adinda Aku kan sudah Tiga bulan Tidak kasih nafkah Kau mau lapor gak Abang Seumur hidupkan Kenan Hanya istri Soleh Romai Rama Beruntung kalian Saudara-saudaraku Karena dulu Kalian baik Kepada istri kalian Sekarang dia tidak menonton Abang dah Walaupun Bumi hancur Langit Hancur Aku kan tetap menanti Disini So sweet Dia tetap menunggu Kita doakan Mereka sabar Disini Itulah pentingnya Kita Berbuat baik Kepada istri kita Marah-marah Orang yang ngamuk-ngamuk Saja Kita ini laki-laki Sekarang Ya gagah perkasa Tapi sampai saatnya Nanti kita lemah Kita sakit Yang akan menyuapi Kita waktu makan Nanti siapa? Dia Maaf Makannya bang Makan Makan Kepada istri kita Para nafi ketawa Yang pernah menyakiti hatinya Makan Tidak ada Salahnya Meminta nanti kalau dia datang ambil bunga minta izin sama Pak Kalapas minta bunga setangkai please forgive me ustaz saya ditahan bolehkah dalam ibadah sehari-hari misalnya sholat kita gabungkan pendapat empat mazhab menggabungkan empat mazhab itu nanti cenderung pada tata bukrohos main-main mazhab pokoknya saya berbeda talfik mazhab syafi'i saja walaupun dulu waktu kuliah di Maroko saya pakai mazhab guru-guru kami masyarakat maliki Indonesia syafi'i Maroko maliki beda masak maliki pak ustaz masak syafi'i kalau ngutuh praktekin sama ustaz 1 2 3 nanti air tutup teringat 1 2 3 mazhab maliki diketeng kalau maliki lah masakan tangan semua masak tangan semua set set nah itu mazhab 6 maliki seperti itu mazhab maliki usap kepala langsung dengan teringat 1 kali usap dan ketika bersentuhan kulit mazhab syafi'i batal bersentuhan kulit selesai utuh saya salaman dengan ibu kabar ibu kena hujung batal kalau maliki gak kalau bersahwat batal kalau gak bersahwat gak batal pas ada acara nikah selamat ya barakallahulakuma kena hujung habis itu dia salat Allahuakbar loh MT kok gak hujung gak batal aku kan gak ada sahwat pointinnya jelek gak bersahwat tapi saya tidak main-main mazhab walaupun saya tahu mazhab maliki saya tetap istiqamah pakai mazhab syafi'i karena cenderung nanti khawatir main-main mazhab bismillah mazhab syafi'i jahat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin mazhab hambali bismillah nyasir bismillah alhamdulillahi rabbil alamin salat subuh mazhab syafi'i pakai kunar salami Allah huriman hamidah Allahumma adina fi man hadain wa afina fi man afain mazhab maliki kunatnya sebelum rukuk nah sebelum rukuk setelah ulangnya gullahu kufuan ahad tapi saya tak main-main mazhab subuh tadi saya jadi imam bijambi saya pakai mazhab syafi'i salami Allah huriman muhamidah tapi bagi saudaraku yang dari ormas muhammadiyah muhammadiyah mentarjikan mazhab silahkan tidak pakai kunat jangan kelahiran-kelahiran dulu antara muhammadiyah berdepan sampai jam 3 malam subuh pakai kunat kata ebu kata muhammadiyah enggak pakai kunat alhamdulillah sekarang tidak ada lagi pertikaian karena sama-sama enggak sholat subuh yang penting sholat subuh makanya dibuat temanya sukses berkarakter menghormati perbedaan mazhab saya secara ormas 5 tahun jadi sekretaris lembaga bahasul masail nahtatul ulama pakai mazhab tapi saya punya kawan dari muhammadiyah mereka pakai mazhab hambali tapi saya tidak campur-campur mazhab supaya tidak terjerumus dalam main-main mazhab apa yang harus kami lakukan sekarang ini untuk membentuk karakter yang sesuai dengan Al-Quran buat halakoh lingkaran habis maghrib ke Isha ngaji Quran gurunya siapa tidak perlu ambil guru dari luar mahgai bayangkan petugas kita dia koribat pelajar ada pengajian disediakan ustaz memberikan tausia datang duduk dengar diam datang duduk dengar diam ngantuk-ngantuk diampunkan Allah itu kenapa tidur tidurnya adalah ibadah itulah tausia yang dapat saya sampaikan gimana-mana saya sampaikan tiga pertama tausia yang kedua tanya jawab yang ketiga kita tutup dengan do nah itu guys tanya jawab daripada ustaz Abdul Samad ketika di rumah tahanan negara rutan Salemba Jakarta Utara insya Allah yang sudah kita dengar yang sudah kita tonton tadi insya Allah bermanfaat dan menambah wawasan kita dan semoga para narapidana yang saat ini atau mungkin yang ada di video ini semoga mereka keluar dari penjara nanti mereka bisa merubah dirinya menjadi lebih baik lagi dan bisa menjalankan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan istiqamah itulah video reaction kita kali ini apabila ada kata-kata yang tidak berkenan saya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati